iya guys kembali lagi saya si anjing gino guys kita mempercayai channel gino bunuh guys bagi guys yang baru saja hadir silahkan tekan tombol subscribe guys like lonceng dan berikan komentar yang positif guys dan jangan lupa guys bagikan channel ini ke teman-teman kalian oke guys sesuai dengan permintaan guys guys atau beberapa teman yang agak gigi komentar guys bahwa teman-teman ingin tahu dari mana sih Bang gino berasal ya kita akan menjawab question and answer yang terjadi asalnya question and answer ini atau pertanyaan dan jawaban pertanyaannya cuman satu guys pengen tahu asalnya saja gitu ya jadi Bang gino berkeh banyak pertanyaan ternyata pertanyaan cuman satu guys Bang gino ini asalnya dari mana guys ya tapi sebelum Bang gino jawab Bang gino akan mencoba untuk memainkan guys sambil kita bermain sambil kita menjawab guys ya menceritakan asal usul Bang gino oh hehehe jadi Bang gino ini ya kita akan mencoba dulu guys karena tanya ya mission pertama ya ini adalah game jadul guys ya jadi sebentar guys tak setting dulu ininya guys mana nih nah kita pakai kita aja guys biar enak ya hehehe nah kita aja guys oke guys ah ini kan enak guys wow naik onta guys naik onta itu agak apa namanya awan guys hehehe awannya ikutin aja guys woi kita naik onta guys jadi begini guys sambil kita jalan ya wow guys gendut guys hehehe lucu guys ya game ini game yang tasnya ini lucu sekali karena ini game-game jago ya jadi memang betul guys asalnya dari game gino bono ini sebetulnya kita dulu fokusnya itu game-game jago aja ya game-game jago dan memang kasih juga cukup baik guys mungkin gak bisa menjelajahi channel gino bono ini di video-video yang awal-awal itu Bang gino juga memposting apa namanya video-video atau game-game jago guys ya game-game jago banyak sekali game-game jago yang Bang gino apa namanya posting di YouTube guys ya cuman memang sebagian besar itu tiga-tiga narasinya guys ini cuman game aja gitu ya kan itu juga kurang kurang menarik gitu ya memang gian Bang gino terinisiatif untuk memberikan narasi ya memang bangginya sangat suka sama anjing guys jadi ya karakter yang kita mainin agar karakter anjing gitu ya memang judul dari channel gino bono ini gurunya agak dua guys jadi agak anjing yang bernama gino sama agak anjing juga bernama bono nah yang gino itu yang warna coklat ini ya ya saya ini guys si anjing gino ya hehehe kemudian juga kasih yang anjing yang bernama abu-abu yaitu yang anjing ini namanya si bono guys ya si bono nah itu anjingnya gemak berwarna abu-abu yaitu sering lupa itu yang mana gino mana bono ya jadi anjingnya Bang gino putusin yang main Bang gino aja ya kemudian anjing untuk yang Bang bono nya hanya sebagai kami guys hanya sebagai aksesoris aja ya pelengkap kalau seperti ini guys itu adalah Bang bono guys ya anjing bono hehehe ya memang sebenarnya kalau asalnya dari anjing gino ini memang dulu saya waktu kecil ya kelas kelas apa ya kelas 3 ya kelas 3 tuh gue punya anjing namanya gino gitu tapi anjing bukan anjing gue sih sebetulnya anjing tetangga guys tapi anjing tetangga itu suka main ke rumah gue dulu ya hehehe seginya dipelihara gimaniin kemudian apa namanya kita bersihkan bagiannya ya kita ajak main bersama gitu gak sering gitu sering rumah gitu tapi sampai sekarang ini gue masih ingat anjing gino itu sangat lucu sekali gitu ya kemudian asalnya dari mana Bang gino ya saya asalnya dari Jawa Timur guys tepatnya di Malang ya nama asli saya itu ganda g-a-n-d-a ya hehehe kalau guys ganya ingin ingin penasaran apa sih ganda itu enggak akan ketemu guys karena banyak sekali yang topik ganda ya ganda namanya double lagi akan kesulitan guys ya tapi sebagainya nggak penasaran gua kasih fotonya ini fotonya guys ya iya gitu fotonya singkat aja guys kalau guysnya pengen tahu lebih jelas bisa diulang-ulangi ini ya videonya hehehe nanti kalau misalkan Bang gino tolong ke sehariannya bagaimana wah ini nanti dulu guys ya kita tunggu sampai 100.000 subscriber baru kita apa namanya unboxing silver play button gerakan aja guys gerakan Bang gino bisa mencapai 100.000 subscriber guys memang itu cita-citanya dari Bang gino ya hehehe sambil main nggak apa guys ya ya sekarang kita ngelawan apa nih guys kok bisa sekali guys apa nih kayak semacam patung itu laku gampang banget guys sekali tembak langsung blackjack ya semua jom ini temennya apa namanya lakonnya bawa bawa kayak tua gitu ya hehehe ya memang dulu Bang gino itu suka sekali bermain game cagul guys ya cagul game cagul itu memang menurut Bang gino ini tuh gamenya tuh sangat simpel sekali jadi cuman tinggal lurus gitu aja guys tinggal lurus gini aja dan kita tembak-tembakin aja kalau uangnya banyak bisa dimainin ini kan kita pakai kredit ini naga 75 kredit ya kalau dia jaman dulu itu kan lagi namanya gingjong kalau guysnya yang lahir tahun sekitar tahun 80-90 bulan mungkin tahu ya sejarahnya gingjong di Indonesia itu bagaimana tuh sejarahnya gini-ginjong yang pakai koin itu bagaimana ya bukan gingjong untuk yang jangan aneh-aneh tapi ini gingjong untuk main game hahaha buka sedikit tugas namanya apa namanya ini lakonnya ya lebih gendut guys habis makan ayam goreng ayam lagi hahaha ya guys jadi begitu guys dulu Bang gitu sangat suka sekali main game janggul ya game gingjong gak sampai sekarang masih teringat guys sebetulnya game-game yang paling abang suka itu adalah game selekter ya game-game kelayan sama game-game apa namanya final fight begitu ya final fight tahu ya final fight kalau kalau nggak salah di video ini aja game final fight dan game jadul itu Bang Gino sangat suka sekali kami karena sekarang zaman sudah berbega guys dan nggak mungkin kalau kita terus ngikutin game jadul aja makanya Bang Gino memutuskan untuk memainkan game-game jaman juga guys karena game-game jaman juga banyak suruh-suruh guys ya hahaha kemarin habis selamat tim apa namanya VG Clown Town misteri itu sama aja lagunya guys VG Clown Clown misteri hahaha gitu guys hahaha kemudian juga game-game yang barusan abang Gino tamaratin itu adalah game apa namanya tuh ice cream ice cream kedua guys itu game juga cukup bagus cukup menegangkan guys gampang gitu mencoba pulang balik gagal terus soalnya hahaha karena kalau ice cream dua itu kan nggak mulai langsung apa namanya nggak bisa continue nggak bisa guys jadi harus harus apa namanya harus tamat gitu ya harus tamat sekali main tuh harus menang ya kita dikasih tiga tiga nyawa untuk bisa menamatkan ya hahaha ya mungkin nah segitu aja guys seputar dari Bang Gino Oh belakang guys Hai selek-selek berapa nge-selek dua lagi ya Iya kita berhasil menamatkan stick dua lagi nah ini uangnya masih 74 koin masih banyak hahaha wow guys mission dua komplit guys mission dua komplit Iya dan stick berikutnya kita masih mission tiga guys oke Bang Gino lanjutnya sebentar ya hehehe jadi begitu guys sejarahnya dari si anjing Gino ya channel Gino Bono memang dulu karena kesukaan hobi dari main game jaga itu sehingga Bang Gino apa namanya kepikiran untuk gimana kalau seanggainya dimasukin ke YouTube gitu ya akhirnya aja gila channel Gino Bono ini sebenarnya sudah lama guys sudah setelah 8 bulan yang lalu ya 8-9 bulan yang lalu sudah ada tepatnya mungkin bulan April ya kalau teman-teman bisa melihat tentang saya atau di HPnya tuh yang di pojok tab yang paling akhir itu nah itu tentang saya itu bergabungnya ini kan kalau nggak salah April guys April tahun kemarin Coba Coba Kenapa kok akhirnya baru sekarang karena memang ada kesiburan-kesiburan yang lain yang perlu Bang Gino kerjakan sehingga pembuatan game ini pun juga pembuatan video ini pun juga tertunggah guys ya ya mungkin nah itu aja guys ya kebanyakan karena memang pertanyaan cuman satu guys sampai Bang Gino bikin pertanyaannya banyak gitu tanya cuma satu aja kepengen tahu asalnya agar kejawab ya asalnya saya dari Malang Jawa Timur guys hehehe kalau YouTube Jawa Timur siapa ya kok kok saya nggak penting ya ya kebanyakan kan dari Sumatera Jawa itu ya banyak juga dari Cekarta juga banyak ya kalau dari Jawa Timur siapa ya mungkin kalau gas-gasnya tahu kenal ya YouTube yang Jawa Timur mungkin kalau panggil ini sudah panggil kita bisa kumpul bareng juga hehehe oh guys pagi gendut ya guys ya kemudian naik Oh begini langsung jadi kurus guys hehehe hehehe Pungkas sekarang kita ngelawan bos dulu guys terus dulu nih Tuh mana nih kok mencegah nggak bisa nembak guys Yoko gitu santu nah ini bisa nembak guys Oh menang guys gampang melantai yang ngelawan bosnya ini ya tinggal lurus aja ya kalau game-game jaman sekarang ini tengah kita harus cari jalan cari kunci cari macam-macam kalau game-game jaman dulu itu apalagi game tinggal masukin koin itu itu gampang sekali guys tinggal masukin aja kita langsung main langsung menang gitu asalkan koinnya banyak weh koin banyak dicamping menang hehehe oh guys kita ngilem guys wuuu ngilem guys wuuu oh misi keempat guys misi keempat ya misi keempat wuuu teman terus guys iya hahaha ikan terus ternyata lakonnya bisa ngilem juga guys ya hehehe ya gitu gitu guys jadi asalnya enggak tahu ya Kenapa Bang gino dulunya tuh suka memainkan game game jago ya kemudian Oh ya sih anjing gino memang apa namanya eh suka banget ya Bang gino sangat suka dengan karantar anjing ya karena karantar anjing sangat lucu sekali guys sebetulnya anjing di yang Bang gino keperlihara itu adalah jenisnya Golden Golden Receiver guys yang telinganya tuh mancup hehehehehe tapi karena karantar di aplikasi ini memang tidak agar guys dan agar hanya anjingnya jenisnya itu kalau nggak salah nih ya Siberia ya jenis Siberia mungkin ya yang telinganya ke atas itu ya ini yang paling lucu ingat Bang gino jadi Bang gino ambil tapi warna warna kulitnya sama warna kulitnya ya kuning keemasan gitu guys hehehehehe ya itu akan terima kasih kemudian responnya kok bagus positif akhirnya Bang gino lanjutin untuk buatin videonya sampai hari ini guys hari ini kita sudah subscribe dan Bang gino ucapkan banyak-banyak terima kasih guys ya banyak terima kasih atas segala atensi perhatian teman-teman men-support channel ini sampai kita bisa mencapai situs subscriber Bang gino juga butuh dukungan dari teman-teman agar bisa mencapai lebih tinggi lagi guys mungkin bisa mencapai karena lah target ini mungkin lebih 10.000 aja ya 10.000 kalau misalkan bisa atau terkumpul mungkin kita akan melakukan kelasan yang selagi yang lebih seru guys ini kok nesetak gini gak bisa bergerak weh hahaha gimana nih guys weh 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 ini gimana sih sebetulnya ini nggak bisa kesini nggak bisa nih gimana tuh san hehehehe aku tahu nih caranya gimana nih sebentar kita tunggu dulu ya habis gini yak Oh gini guys gampang dong hehehe enggak nge-stack 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 hehehe ya guys kita lanjut lagi setelah lagi guys setempat ya oh setempat guys nge-stack lagi kita kayaknya fungsi ini masih gendetan sih guys hehehe kalau gendet jalannya lambat tapi tambahnya bagus waaah langsung blackdose perutnya guys hehehe ya jadi gitu guys eh Bang gino ini aslinya dari Malang ya Jawa Timur kalau misalkan temen-temen agak dari malang bisa posting di kolom komentar ya usah gini malang bang omang mana gitu kali mungkin ketemuannya kalau sempat ya oke lebih mana nih harus dihajar dulu guys eh apa namanya tentakannya ya tentakannya saya jauh lagi-lagi lagi-lagi enggak enggak aja 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 kalau Bang gino ini sebetulnya saya sudah keluarga guys dapat keluarga ya ah istri satu tentu saja setiap satu yang enggak kulit itu gari-gari satu hehehe anak dua guys ya jadi panggilan sudah keluarga dan mencoba untuk mencari penghasilan tambahan dari YouTube ini mungkin semoga-moga aja guys bisa mendukung ya karena gini sehingga bisa bisa mencapai 10.000 subscriber ya kalau 10.000 subscriber mungkin kita bisa question lebih seru lagi guys dari sekarang kalau ini kita sederhana aja ya kita malahnya main game Jagiel aja karena memang ini asal usulnya dari channel Gino Bono guys ya asal usulnya channel Gino Bono adalah kita memang bermain khusus-khusus game Jagiel oh ya sebelum itu sebelumnya Gino Bono ini apa namanya dulu bukan Gino Bono guys jadi dulu tuh channelnya namanya Jika New Game ya Jika New Game kemudian kenapa lo ganti Gino Bono memang kelihatannya kalau Jika New Game itu susah untuk diucapkan guys ya jadi Bang Gino memilih channel itu Gino Bono ya ya Bang Gino memang teringat dengan anjing kesayangan dulu yang besar gede bahan bagiannya ya namanya tuh warna bulunya tuh kuning gitu ya kuning bagus sekali nah itu udah enggak disitu Wow guys ini final mission guys sudah lagi kita akan tamat guys ya sudah kita akan tamat wooo kita naik helikopter guys seru guys wooo saya tahu ya UDA bahwa ya tapi jangan lho kita bisa-bisa pakai wote2 di punggung hu張tu wooo ya sebesar kita main game game sectiongul guys biar gak sejas ya hahaha kalau game game jaman nih denggą terus jalannya gimana nih jalannya gimana tuh? ketauan sama bagutnya sama tukang jadi emang kita harus sekali-sekali game yang segeranya enggak perlu mikir ini game gak perlu mikir guys game jago gitu tapi agak juga sih game jago yang mikir itu seperti ini bengdol PS1 itu juga agak banyak mikir juga oh ya satu lagi guys dulu bangunnya sangat suka sekali dengan gamers game evil juga ya game evil 1 PS1 ya PS1 mungkin kapan-kapan kalau nggak waktu kita bermain ya tapi yang versi yang PS3 atau PS2 gitu ya kalau dulu pesan ini tuh sangat terkenal sekali sangat-sangat creepy creepy nama ya sangat menakutkan gitu ya sangat menakutkan walaupun gratisnya mungkin ya alakadarnya begitu ya tapi sangat menakutkannya sangat suka sampai dulu bangunnya tuh sambil minjem minjem mesin PS1 nya ke saudaranya bangunnya karena dulu bangunnya nggak punya PS1 hanya punya bangunnya bisa punya uang tuh hanya beli kasetnya aja kaset resgat info satu sama memori card kalau gas-gas yang apa namanya masih yang bani PS1 pasti tahu yang namanya memori card memori card itu dulu harganya apa ya sekitar 25.000 berapa gitu nambang ini mampu beli kasetnya sama memori cardnya tapi mesin PS1 nya nggak nggak sanggup beli ya jadi minjem gitu ya memang bangunnya dulu juga fanatik sama game suka sama game ya mulai kelas 2 SD mulai kelas 2 SD itu zamannya apa namanya nintendo ya nintendo kalau sekarang nggak kalau sekarang ini apa namanya nintendo switch nah itu kalau dulu generasi pertama nintendo itu sangat apa segera sangat canggih sekali gitu ya tapi ya tampaknya tahu ya kalau teman-teman mau browsing silahkan ya game-game nintendo itu apa aja pasti bagus-bagus dan sangat menyenangkan gitu ya gratisnya soalnya gratisnya itu sangat sederhana sekali baik-baiknya sama sekarang ya namanya juga zaman dulu ya metal slug ini juga gamenya lumayan bagus guys lumayan wow bisa pakai ini guys loh wow sangat ya guys pake apa namanya perang nambah perang ya wih mana nih lepas-lepas ya selesai loh kok masih nyantok lagi oh juga guys ya ya ini mungkin bossnya guys iya bossnya ya ini ya oh ini guys kita pakai garis ini guys ini oh pake berat aja guys wah pake berat ini guys enak seru loh menang guys menang gak nyanyi iya menang guys yoi kasihan apa-apa sukanya jantung ya apa kau manginnya jantung waduh jagi waduh guys jagi loh 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 kita disekat ini guys loh dibawah sama mesin UFO apa namanya ini alien ya jendernya yang asli itu guys dicancangnya itu diikat ya ya banggino juga yang sering bang ucapkan bahasa-bahasa apa namanya jawa gitu ya mungkin untuk memperkenalkan budaya jawa aja sih betulnya ya tapi kan banggino punya kasih biasanya kasih terjemahannya kalau ini artinya apa gitu ya kalau di vg-vg-vg nya banggino ya Oh kita naik Wow guys kita naik ini guys kita kita keluar angkasa ini ya ini kayaknya game-nya nggak mulai ngaco guys jadi nggak mulai ngaco ya kita keluar angkasa ini nggak apa-apa guys meskipun kita di luar tangga selingin kita having fun aja ya main game ini ya enggak perlu setelah kita harus santai ya saya menarik ya Oh ya sampai itu ya sampai di tenggol ya dulu jadi sebelumnya tenggol jadi urut dulu setelah selanjutnya selesai muncul namanya Sega atau megadrive megadrive ini juga grafiknya udah mulai membaik kemudian muncul super Nintendo juga gratis-gratisnya buat baik nah di awal tahun 1996 kalau enggak salah tuh PS1 itu mulai dirilis itu kalau enggak salah Samsung apa yang ngantri itu wakil luar biasa guys untuk pembelian mesin PS1 dulu agaknya masih 700.000 tapi masih apa namanya sebelum krisis moneter ya jadi agak itu sangat mahal bagi bagi banggino waktu itu waktu itu hanya bisa sama membeli kasetnya hahaha oh ya kasetnya banggino beli tuh asyik dan evil sama Tekken Tekken 2 ya kalau nggak salah Tekken 3 belum di release Tekken 3 rilisnya tahun 98 tapi dulu banggino jago main Tekken ya nanti kapan-kapan apa namanya kita main Tekken gitu ya Tekken yang terbaru ya Tekken apa saya enok baru ya Tekken 7 mungkin ya Atau Tekken 6 ya Tekken GPS 4 atau 5 itu sudah rilis mungkin ya hehehe kalau Tekken itu kan karanternya hei haciknya nggak mati-mati hidup aja hehehe karanternya Hei Tekken itu ya lucu hehehe ya itu guys jadi apa namanya kemungkinan krisis moneter setelah melanggah itu tahun 98 nah itu sudah harga PS1 melondak naik kemudian muncul PS2 kemudian PS3 yang terhabisnya juga tentu saja kalau PS3 sudah memakai kabel HDMI guys tapi sudah pakai apakah colokan yang kayak segi trapezium itu ya Nah itu guys ya ya itulah guys mungkin perjalanan dari game-game dari Bang Gino ya hehehe sampai hari ini enggak memang kebutuhan dari temen-temen juga pengen main game-game yang baru-baru ya game-game horror akhirnya ya Bang Gino menyukai sangat menyukai game-game saat ini ya banyak tambah ke Bang Gino Sagerik yang itu ucapan terima kasih dari Bang Gino sebagai temen-temen sekalian yang sampai sekarang menyarankan main game ini bang main game itu bang oke satu-satu ya banyak permintaannya hehehe ya jadi satu-satu kita akan penuhi semuanya tapi satu-satu karena memang proses produksinya juga lumayan memakan waktu guys ya hehehe baru saja kalau nggak salah minggu lalu dulu komenternya Bang Gino baru saja rusak guys jadi sempat pernah satu hari itu enggak posting video ya itu karena memang komenternya rusak guys jadi ya aku cari komentar dulu ya jadi kita sejak satu hari dulu hehehe akhirnya sudah menerbeli syukurlah kita sudah membeli satu ini komentar yang bagus akhirnya bisa sudah menerbeli syukur lagi guys ya hehehe ya oh ini ngelawan apa nih guys nggak jelas ini ngelawan awan yang agak listriknya itu ya hehehe loh nggak jelas guys ya mungkin temen-temen yang suka ngesek level ya mungkin bisa komen di bawah ya kira ngesek level mana yang temen-temen suka ya kalau saya kalau Bang Gino suka semuanya sih kayaknya sudah namatin ngesek level 5 ngesek level 6 kalau yang yang ke tujuh tuh akhirnya GPS 4 ya itu kayaknya belum ya dan juga gabi nya sangat bagus ya kalau ke segi level ke tujuh ya kan jangan mainnya GPS 2 ya tapi juga cukup bagus dan cukup menakutkan itu guys tapi demi kol yang ke enam eh ke tujuh ya ke tujuh karena gantarnya tadi itu sangat tertentu sangat terlihat sekali apalagi sekarang PS5 dan muncul guys Oh nanti tambah seru lagi ya mungkin banyak kali itu penyoutuber ya di sekat maya ini yang memainkan PS6 ya sebagai apa namanya nah sebagai kontennya ya bagaimana nih musuhnya nih bagaimana kok gini jauh ini guys hehehe musuhnya sungguh selesai juga beraturan nggak sebanyak mata-tetapi ya time weekend sepingin ini game jam ulangnya juga Astaga sakitnya kita ngelawan tentara set ngelawan alien ya Airnya curl penggantian ngelawan apa nih malu halus ya H tujuh mata gini guys undeng koin kita banyak ya kita habisin dulu nih yang mata-mata yang ketebakan di ugarkan wow itu guys waktu ke juga woi aja terus wow tulangnya besar aja sekarang kita ngelawan teman-teman nih melawan ufo ya pesawat ufo woi kita diikuti sama peluru kendali nih guys wow panjang panjang juga nih perjalanannya ya sampai sekarang ini belum teman-teman kan yang memasuki gaera alien nih memasuki gaera alien yuk aja terus ya bus kita menggambarkan senjata api guys Oh api bus kita bakar semua nih aliennya bus bakar semua guys Wow kalau di bakar begitu langsung garanya keluar hijau gitu kalau kalian nggak merah ya kalian tuh satu gaanya hijau ya hahahaha kwa Hai wwe wwe sikat-sikat ia woi aja terus voa langsung guys Wuh ola sendiribetuk otak bisa Jalan sendiri guys pakai Banten komputer lekti jalan otaknya jalan mesinnya ya, otaknya juga memerintahkan aja ya kayaknya wow aliennya ya kita sekarang bergagi kalau guysnya pernah nonton, pernah main game yang super kontra aku malah lebih seperti ini guys jadi gistrik terakhir itu ngelawan alien gitu ya, astri-strik awalnya sih ngelawannya ngelawan pasukan biasa lama-lama, selain kesininya kok ngelawan alien sama nih guys, ini juga ngelawan alien gitu ya, mungkin terinspirasi ya game kontra ya, kontra nintendo 1 tapi agak juga sih kontra yang jaman 0 ya, kontra dvc juga agar kayaknya mungkin gaknya bisa di browsing disitu ya gilnya lucu gak aneh-aneh guys kalau game nintendo itu juga akhir kasih yang mikir gitu ya, kayak misalkan gamenya selga ya selga, kemudian kalau super nintendo itu gamenya chrono trigger itu game rpg spektakuler itu guys ya selain final fantasy apalagi masih teknologinya masih super nintendo ya tapi itu game sangat bagus sekali dulu sampai naman timnya itu sampai apa, berhari-hari gak tamat-tamat karena game rpg kayak final fantasy gitu ya nyari-nyari barang atau nyari-nyari apa namanya lakon-lakon gitu ya banyak lakonnya jurnusnya juga bisa digabung-gabung guys hehehe ya tapi kalau game gingjong mungkin sekarang gak udah jarang sekali ya terlihat game gingjong yang masukin coin gitu ya yang pertama mungkin karena masa panjemi itu yang kedua itu mungkin sudah gak suka sudah jarang sekali apa namanya toko-toko atau outlet-outlet yang membuka jasa persamaan gingjong itu untuk main game loh ya bukan yang lain itu sangat jarang ya mungkin ya kalau pun aja pun juga gamenya terbatas guys ya kemudian game yang banggini suka juga ini king of fighters dulu king of fighters itu 94 mulai 94 guys bayangin ya pak mulai 94 sampai apa namanya sampai 2000 berapa ya kemarin dia 2007 berapa gitu ya iya itulah guys wah guys ini dia guys ini adalah boss terakhir guys kita tunggu iya si kan aduh langsung menang guys ya gak lupa kecet gitu guys cepet ya wah guys sekatannya sudah tenang nih guys iya wah semua pasukan berhamburan guys berhamburan kelemahan ke lembagaan masih berhamburan guys ya masih berlanjut hehehe wow sekarang melawan melawan replikanya nih guys replikanya kayaknya kita sendiri ya hehehe wah ya 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 memang Bang Gino bersyukur sekali guys karena memang di jaman sekarang ini banyak sekali teknologi sudah maju semua ya garis grafisnya juga juga maju PS5 apalagi mungkin setelah PS5 PS6 nonton 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 rilisnya hehehe tapi yang jelas Bang Gino sangat bersyukur sekali dan Bang Gino banyak-banyak mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mendukung Bang Gino sampai detik ini guys ya hehehe mungkin sekian dulu guys ya cerita dari question and answer dari Bang Gino dan ini gamenya masih belum tamat guys kalau bilang gitu lagi masih lama ini masih ngelawan beginian hehehe weh akhirnya apakah kita tamat kita lihat ya tamat masih belum tamat masih lama ini hehehe hehehe mungkin ini bosnya ya oh itu apa guys oh agak ini ya kayak agak temannya terangkap gitu ya oh dengan muka kita hancurkan guys hehehe ya apakah harus gak tamat oh temannya menuju ke arah sana guys wah sampai kerengetan hehehe coba coba woy itu agak zombie-zombie yang lantannya hijau itu bagaimana guys ceritanya itu apakah harus kita selesai ya hancurkan oh enggak ya oh enggak guys oh iya guys ini gak tamat guys sama belum oh belum tamat guys hehehe belum tamat tinggal bikin lagi nih profesinya banggino itu sebetulnya program ya lagi kita nih ngurusin software-software begitu guys hehehe ya cuma karena memang banggino ini sehingga pekerjaan dari software-nya juga kurang begitu bagus sehingga banggino juga memutuskan untuk bagian cimpung di dunia youtube gak kan ya guys ya hehehe ya guys ini kayaknya kita gak tamat guys woy gak tamat nih kayaknya sebentar-bentar ayo-ayo woy ada jempayong woy ada alien guys alien yang nangkepin kita nih gimana nih woy ayo-ayo kita masih bapang ini guys kita akan ke otaknya itu ya ke otaknya nih pus 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 waduh kawo guys hehehe yuk sikat pus ah hancur lah akhirnya alien bosnya alien kontaknya gak kita hancurin kita kembali lagi ke mana nih ke mobil ya mobilnya terus terjun aja gak agak terjun payungnya oh vitamin komplit jadi seret selesai lah metal slug yang ke 6 ini guys kita menghabiskan 68 dikurangi 99 68 berapa guys 32 ya 32 coin kita untuk menamatkan game metal slug 6 jadi begitu guys ya question and answer sudah bang gino jawab walaupun pertanyaan cuma 1 ya asal bang gino dari mana gitu aja gak apa-apa nanti kalau subscriber sudah banyak kita bikin GMI lebih bagus lagi oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel Gino Bononi sampai saat ini dukung terus channel Gino Bononi jangan lupa guys share channel Gino Bononi ke teman-teman ya oke guys sekian dulu si anjing Gino pamit untuk ini sampai jumpa lagi guys dadah 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 Terima kasih telah menonton!